Kita beralih ke informasi lain, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mewakili prosesi wisuda sang anak, Mendiang Emeril Kan Muntas atau Eril di Institut Teknologi Bandung. Almarhum Eril di wisuda secara in absensia. Eril almarhum ternyata lulus, 17 Ramadhan di wisuda di ITB sesuai haknya, dan kami sangat berbahagia untuk masih memuliakan almarhum ternyata lulus yang sudah berpulang dengan kemuliaan dalam serjata lulus. Haru bahagia dan bangga, inilah yang dirasakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan sang istri Atalia Praradya saat menghadiri prosesi wisuda di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, Institut Teknologi Bandung. Ridwan Kamil datang untuk menggantikan prosesi wisuda sang anak, almarhum Emreel Kan Muntas atau yang akrab di Sapa Eril. Sambil membawa gambar sang anak, Ridwan Kamil mewakili Eril untuk diwisuda secara in absensia. Prosesi wisuda Eril ini pun turut disaksikan adik, kedua nenek, dan kekasih Mendiang Eril. Ada bahagia, ya pasti ada sedih juga ya. Tapi apapun itu, kami sudah melanjutkan kehidupan kami, dibersamai oleh Eril, mungkin tidak secara fisik, tapi oleh cerita-cerita, memori, dan rasa cinta masyarakat kepada almarhum. Jadi, intinya kami bahagia bahwa Allah masih memberikan kemuliaan, walaupun almarhum sudah bertahun. Eril dinyatakan lulus usai membuat projek penelitian berupa teknologi scanning penyakit kulit melalui kamera handphone. Sidang projeknya dikelar dua kali dan telah diuji oleh guru besar ITB. Hasilnya, Eril dinyatakan lulus dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Pada 26 Mei 2022 silam, Emeril Kan Muntas atau Eril dilaporkan tenggelam saat berenang di Sungai Arel di Bern, Swiss. Tituan Kamil beserta istri turut memantau pencarian Eril di Sungai Arel. Pada 9 Juni 2022, jenazah Eril ditemukan di bendungan Engelhalde di Bern yang jaraknya 5,1 km dari posisi awal tenggelam. 12 Juni 2022, jenazah Eril tiba di tanah air dan disemayamkan di gedung pakuan Bandung, Jawa Barat. Eril dimakamkan di Baitul Ridwan Islamic Center, Kecamatan Cimau, Kabupaten Bandung. Di akun Instagramnya, Ridwan Kamil juga menulis pesan untuk Eril atas keberhasilannya di bisuda. Dear A. Eril, Bahkan setelah kamu berpulang pun, Allah SWT masih menyayangimu dengan memberikan kemuliaan dan kehormatan kepadamu, nak. Selamat ya, A. Kami semua bangga sama kamu. Al-Fatihah dan doa terbaik kami kirimkan untukmu. Tim Liputan, Kompas TV